Wih ibu-ibu gila, gila tuh ibu-ibu gak pasang sen Gue hampir udah dua kali nih pengen nabrak ibu-ibu Jalan sampe ketiga kalinya jackpot gue, nabrak amit-amit Gak jelas anjing, motor balik disitu, goblok Gila tuh, serem banget nih jalannya anjing Yo, balik lagi di channel gue Jadi sekarang kita lagi nge-vlog, akhirnya gue nge-vlog lagi Ini gue lagi perjalanan ke rumah temen gue Buat mau ini foto priwet Eh, bukan foto priwet Mau foto, apa sih namanya tuh, gue lupa Tunangan Gimana kabar kalian? Apakah sehat-sehat semua? Tapi semoga sehat-sehat semua ya Wadaw Ini tuh hari Minggu Tadinya tuh gue rencananya pengen San Mori Bareng temen-temen gue Cuman, gue capek Karena gue habis dari lapangan Habis, apa sih namanya tuh Monitoring satwa di daerah Taman Nasional Gunung Halimun Salab Jadi kali ini kita lagi ngebahas apa ya Di San Mori ini Banyak banyak sepedahan Sekarang tuh yang lagi rame apa ya? Gue gak tau apa aja yang di sosial media yang lagi rame Karena gue selama di hutan Susah sinyal Dan juga Harus hemat-hemat kota Takutnya habis Buat ngabarin sesuatu yang urgent Oh iya Sekarang tuh lagi maraknya ini ya Rajia Rajia itu lagi banyak sekarang Gue rada-rada serem juga nih Karena motor gue gak standar Oh iya ini ada bengkelnya Kevin Walaupun dia gak kenal gue Tapi kayaknya gue tau Itu di Cimanggu TZM Project Kemarin malam tuh tadinya ada NR Nike Ride Yang diadain sama anak-anak Bogor Naik red Pokoknya Bogor ya Cuman gue gak ikut Karena gue capek Bukannya gak mau ikut Cuman gue capek Capek banget tuh gue itu Gue kemarin tuh pulang dari Sono Dari Taman Nasional itu Jam 2 malem Nyampe Bogor Jam 6 pagi Gila kan Sama sekali gak tidur gue Ini kita lau kemana ya Laut jalan baru aja dah Oh iya bagi kalian yang belum subscribe Bantu subscribe ya Supaya ya semakin Ini aja Biar channel gue Kebuka gitu loh Monetestnya Karena harus 1000 subscriber ya Sama 4000 jam Jadi share aja ke temen-temen kalian Sama bantu-bantu subscribe Kalo kalian yang ngeliat Video ini di Youtube Subscribe aja Mungkin gue bakal rajin Apa sih namanya Uploadnya Maka rajin upload video Ya gue upload videonya macem-macem Bukan soal motor doang Karena hobi gue banyak Gue hobi suka ikan Atau misalnya akuarium Soal Perikanan Soal makanan juga Ini lagi pengen gue buat Channel soal kuliner Tapi masih kacau Soalnya gue rada-rada malu Kalo ngomong di depan orang Ini hari minggu sepi ya Tapi kalo ke arah puncak Pasti rame Oh iya Untuk kalian yang lagi pengen Atau Foto Pernikahan Atau tunangan Bisa hubungin gue juga Atau kalian bisa langsung Hubungin Kemal Production Itu ownernya Punya temen gue Jaki Sahabat gue dari SMH Yang hobinya Fuckboy Tapi sekarang udah tobat kayaknya Udah ini Lagi fokus untuk Umur 26 nikah Anjay Wih ibu-ibu gila Gila tuh ibu-ibu gak pasang sen Ini tempat gue ngetes Lexi Udah lama gue gak main ke Febi Oh iya Buat kalian Gue mau nanya nih Bisa komentar sih Lu deg-degan gak sih kalo di tes rapid test Kayak ini tes Corona gitu Gue itu kemarin kan di rapid test ya Sebelum masuk Taman Nasional Maksudnya lokasi itu Gila gue deg-degan banget Ngeri banget kalo gue Reaktif ya Jadi kalian tuh kalo di tes kayak gitu Pernah gak sih kalian Pengen harus di tes Kalian tuh ngerasa deg-degan gak sih Waktu awal Dicolok tuh pake Suntikan Cus Ngeri gak sih Kalo gue sih ngeri banget anjir Ngeri kalo gue nanti totonya Gue reaktif Anjir gue itu Pasti gue gak bakal keluar rumah Ngeri tangkep juga sih Tapi gue paling gak suka nih Kalo orang yang Gimana ya Biasanya kan nih dari temen kita nih Temen lo nih Ternyata di tes reaktif nih Tapi Kenapa harus dikucilkan gitu Harus diomongin kalo si ini Si ini Si ini Sebenernya itu Udah lah itu Maksudnya buat rahasia Ya Dia aja Yang pasti Dia juga yang misalkan Reaktif juga pasti Punya pikiran lah Pasti dia juga bakal diem di rumah Supaya Cari aman Tapi gue paling gak suka Misalkan ada orang yang Soalnya kan sekarang lagi ini ya Boomingnya Corona Karena Orangnya itu yang Reaktif malah dikucilkan Gue paling gak suka itu Kayak intimidasi aja gitu Yang harusnya Jangan digituin Harusnya diberi support gitu Malah diintimidasi Sebagai manusia tuh gak boleh kayak gitu Nih Ini jalan Jalan Enak juga nih Buat reading Di Bogor Jadi ini masker gue turun way Ini mensin gue mau habis lagi Nih gue paling gak suka sih sama orang yang bawa mobil Gue belok banget tuh gak Dia kan di kanan nih Dia mau belok Mau belok kan kayak tadi tuh Tapi dia ngapain sih Langsung ke kiri Ya harusnya kan dia tuh Ngambil ke kanan dulu nih Cari kecepatan Baru ke kiri Ini malah ngambil jalan orang Bego banget tuh Singal ini jalan jalan baru Bogor underpass tuh tempat ini tepat, rev boom ini gue kebojong lewat cilebot aja dah gak usah lewat jalan rev Bogor ada apa lagi nih orang angkot, angkot mogok bukan ceh ini orang tuh kalau bawa motor ya pelan-pelan ngapain sih tengah jalan goblok banget dan bikin kagok orang buat kalian gue masih inget ini jangan lupa subscribe ya buat kalian yang belum subscribe bantu subscribe walaupun ya konten gue garing-garing sih gak begitu menarik maksudnya ya kalau gue kontennya yang real-real aja gak ada rekayasa atau ngapain buat konten yang bikin orang apa yang namanya tuh bakal nonton wih ini konten menarik nih misalkan orang kebacok atau ini orang nih ngajak ribut tau-taunya itu tuh temen dia aduh itu kurang menarik tuh menurut gue itu kayak ngebohongin publik aja kalau gue sih ngeril-real aja jadi kalau kita lagi kejadian-kejadian menarik yang ada disini terrekam secara alami ini kayak gini nih ini kenapa nih macet-macet kampret gue gak tau nih oh ada yang dorong oh ada pedagang yaudahlah apa-apa kalau angkot dulu geber tau kejerot tapi emang biasa sih ini loh Cilebut tuh jalannya kecil ya ngeri bikin gak bisa ngebut juga sih kalau malem kan walaupun sepi tapi serem kalau ngebut disini tuh jalannya kecil udah itu tiba-tiba suka ada yang nyeberang apalagi ya kalau lewat sini tuh kalau malem sepi ngeri pegau sih tapi di depan sana tuh suka ada belokan itu tuh belokan belokan ini pas udah mau deket bojong tuh disitu ada belokan yang paling sering ada rajia anjir jadi rajia tuh pas belokan banget anjir ngeri gue gue lagi ngeri sih gara-gara gue akan alpotnya racing kan ini gue udah lama gak kesini nih tuh itu tempat gue ngechat velg gue dulu itu ngechat nganter temen gue apa sih namanya tuh ripen motor udah lama itu si si apa ya gue lupa namanya pokoknya ada lah gue dulu ngechat disitu velg ini keadaan cilebut yang selalu ngechat anjir emang sekarang banyak banget ya yang motor tuh pakenya airox semua dimana-mana gue pasti liat airox airox tapi emang bener sih airox tuh modelnya tuh ajib dia tuh racing racing style lancip-lancip semua dan enak juga buat ya kayak NMAX lah cuma dia mode sportnya ini jalan cilebut nih kecil banget anjir ngeri ini tuh kayak gitu ini juga nih orang ngeri tuh pas yangnya ke anak ini ada ibu-ibu nih ngeri gue nih ini tuh tempat banyak ibu-ibu bahan aja oja angkrik selamat menikmati selamat menikmati gue hampir udah 2 kali nih pengen nabrak ibu-ibu jangan sampai ketiga kali ini jackpot gue nabrak amit-amit wali macet anjir ini kalau lah sini suka ada angkot nih kalau kocak gitu angkotnya tuh ngapain ngetem di pinggir jalan gitu maksudnya ya kenapa nggak dipinggirin banget gitu malah makan jalan gitu ngetemah nggak apa-apa bebas kalau gue asal jangan makan jalan orang apalagi kalau ini angkot tuh suka banget kalau di Bogor ya atau kalau angkot di kota-kota kalian yang lainnya itu angkot di Bogor tuh suka banget lagi di kanan tiba-tiba ke kiri udah kampret tuh nyari gara-gara anjir nih tempat macet pasti kalau lu lihat sini nih stasiun cilebut kalau lu lihat sini pasti macet apalagi sore pulang jam kerja ih gila itu namanya macet tuh mending gue geber-geber tuh angkot-angkot tuh ini kalau kayak gitu tuh lihat ya kalau angkot berhentinya disitu tuh nggak apa-apa lah ini ngetemnya di tengah jalan anjing tuh kayak gitu tuh ngapain gitu gublok lah gue bukannya nyalain ngetemnya cuman posisi ngetemnya lah harusnya di dijaga gitu maksudnya lokasinya atau jangan di jalan gitu tuh kan ngetem di jalan silahkan mau ngetem juga cuman ya posisinya jangan bikin macet orang tuh kayak gitu pasti di depan sini ada yang macet ada yang macet ada yang macet lagi ada yang ngetem stasiun cilebut jadi tambah juga ini kan ada pertigaan gitu ya belok ke kiri tuh ke arah jalan baru tuh jalan soleh skandar bisa tembusan banyak jajanan gitu gak jelas anjing motor balik disitu goblok kayak gitu tuh orang malah kan mau muter balik ngapain disitu anjing gak jelas motor balik tuh carilah tempat kayak gini masuk situ dulu misalnya masuk ke tempat kayak gini nih dia mundur balur lah ini kayak di jalan langsung puter balik itu goblok banget orang-orang kayak gitu tuh kecuali ambulan lah masih mending lah mobil ambulan motor balik kayak gitu misalnya urgent ini gak jelas anjing gila tuh serem banget nih jalannya anjing pesepeda pesepeda ayolah jalan ayolah jalan ayolah jalan sepeda goes terus goes terus di goes terus sepedanya gue lagi pengen ini naik sepeda sepen gue gak punya sepeda anjing ini bos ini nih sainnya anjing gak jelas sainnya bos padahal orang tuh suka aneh ya dia gak belok lurus tapi nyalain sen giliran belok tapi gak nyalain sen anjing emang enjinnya udah mau habis nih semoga nyampe bojong ya aduh aduh oh iya gue sih mau cerita aja nih ya keluh kesah tuh keluh kesah jadi fotografer atau videografer sebenernya videoin tuh gampang video juga gampang misalnya foto itu gampang cuman kadang lokasinya itu apa yang namanya tuh lokasinya itu tiba-tiba cengkel panjing atau gak sempit atau atau juga si ininya apa sih namanya tuh yang dipotohinnya itu dia kaku gitu itu tuh yang kendala-kendalanya jadi kayak nyari inspirasi buat moto itu ya rada-rada harus ini punya ekstra ide-ide lah untungnya gue punya temen atau tim gue gue termasuk tim juga sih jadi sahabat gue lah si jaki dia tuh sering ngasih ini apa sih namanya ngasih ide-ide ke gue ngasih support buat apa sih namanya biar ide apa sih inspirasi itu datangnya gak tiba-tiba harus dari orang juga harus santai gitu udah itu gue lagi nonton 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 apa sih namanya tuh video-video orang juga bisa jadi inspirasi kita cuman kita jangan ini ya ngejiplak cuman kita ambil sisi lain dari video itu sebagai kayak gue bisa kayak gini nih tapi agak dimodif-modif dikit lah biar gak ngejiplak banget begitulah caranya sebagai videographer atau fotografer orang videographer atau fotografer ini kita itu harus cari inspirasi sorry nih gue rada libet-libet-libet ngomongnya soalnya gue tuh paling gak bisa kalau lagi motoran tapi ngomong gitu gue lagi berusaha supaya enak gitu apalagi kalau gue nih lagi biasa nih gue lagi poncengan sama orang gue tuh pasti diem gue fokus sama jalan gak apa sih namanya gak bisa ngobrol sama orang yang gue gue tuh diem gitu pasti gue diem kalau ada orang diponceng sama gue tingang kot gak jelas banget sih anjir anjir atau kalian punya solusi gitu atau saran supaya tuh supaya gue tuh bisa ngomong gitu kalau lagi boncengan sama orang oh iya ditambah kenal kot gue kan berisik ya gue jadi kalau gue ngobrol sama orang tuh yang ketenggeran anjir harus teriak teriak kadang dia bilang ha ha gue juga ha ha gitu anjir oh iya soal ini kalau kalian pasti bilang kenal kot lo berisik enjing sebenernya gue gue ambil aja ya gue ambil hikmah dulu gue gak pake kenal kot berisik gue sering banget itu keserempet orang udah itu gue ditabrak orang karena orang itu gak notice kalau ada gue jadi orang itu tuh kayak gini dia langsung belok aja anjir maksudnya gak ngeliat kesen gitu kan kalau gue pake kenal pot berisik kan pasti oh ini anjir ada motor nih tuh kayak gitu tuh udah tau ada motor gitu dia ngapain gitu dia tuh apa gunanya sen sama dia kayak gini ibu-ibu barbar anjir motornya sih friction eh layar apa gunanya spion nih kayak gue nih gue beli spion tapi gue pake masih masih keguna masih gue pake spionnya sen gitu biar biar apa ya tuh nih kayak gini nih ini harusnya nge-sen nih tuh sennya diganti jadi warna merah goblok banget kalau lampu senjanya sih gak apa-apa dah itu tuh gue paling gak suka kalau orang tuh nge-sen gak jelas gitu jadi ya kalau kalian pake kenal pot racing atau yang free flow itu tuh ada gunanya juga supaya orang tuh notice kalau ada kalian mau lewat soalnya gue tuh udah kesel nih sama orang tuh kita udah kelakson tapi dia gak minggir anjir nih kayak gini nih nyala aja itunya apa sih nalanya sennya awas aja tiba-tiba belok kanan dia gue tampol wow ya paling segitu aja ya gue nge-vlog-nge-vlog gak jelas obrolan-obrolan kocang ini gue bentar lagi mau nyampe rumahnya temen gue sahabat gue Jackie sebenernya jam 12 nih sekarang gue udah jam berapa ya udah mau jam 12 setengah 12 ya pas lah nyampe situ jam 12 duduk-duduk dulu pasti nyiapin barang-barang tuh kayak gitu anjir gak jelas bego gue gluk banget tuh orang udah tau belokannya nyalip anjir kalau belokannya kelihatan sih gak apa-apa itu gak kelihatan anjir adek goblok yaudah yaudah balik segitu aja nge-vlog-nya jangan lupa ini ya subscribe channel ini dan juga support gue supaya ya gue rajin lah buat apa sih namanya buat video-videonya atau kalian lagi pengen collab sama gue anjing kayak artis aja anjing gue channel masih kecil udah lama gue gak buat cinematic lagi cinematic motor motor yaudah gak kayak gitu yaudah yang kan huy Terima kasih.